The one and only, the best cinema XX1 yang menggunakan Meyerson. Tahu saya gitu ya Pak? Ya, satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia, nggak kaleng-kaleng. Tahu Meyerson bukan merek yang ada yang made in China atau yang Amerika? Nggak ada, Orano. Semuanya made in USA. Ini bukan hanya legacy, ini benar-benar sebuah premium sistem yang dipersembahkan buat Indonesia karena this is the one and only di Indonesia. Meyerson, cinema speaker. Netizens Indonesia Raya. Semua akan ke sini. Akan ke mana? Ke sini guys. Saya lagi mau grebek audio sistem, visual sistem di Epicentrum XX1. Happy Work di Rasuna Said. Dan kebetulan sekarang lagi premiere. Lagi mau launching film Siksa Kubur. Yuk ikuti saya. Hati-hati angker. Kita ada di Cinema XX1. Dan saya lagi ada di trailer untuk teaser film Siksa Kubur. Jangan rame-rame. Kita mau ketemu sama teknisinya supaya kita bisa grebek sistem audio-visual apa yang ada di XX1 Epicentrum. Tunggu. Weh. Weh. Kita ketemu lagi. Thank you banget Pak Rohmat. Bisa pas gitu. Waduh. Bisa pas gitu. Gue udah takut ada kuburan cari temen. Ternyata ketemu temen. Pak Rohmat mohon izin. Kita mau grebek sistem. Kita mau bedah supaya bisa jadi berkah. Buat netizen se-Indonesia Raya. Boleh Pak. Oke silahkan. Terima kasih Pak. Lewat mana Pak? Monggo Pak. Tuan rumahnya Pak Rohmat. Ini adalah yang bau reksa di sini. Jadi hati-hati tadi sudah lewat kuburan. Sekarang kita lihat ada apa di Studio XX1. Silahkan Pak Rohmat. Wah. Yuk ikuti saya. Ini namanya Studio 1 ya Pak. Studio 1. Studio 1. Ini berarti studio terbesar. Studio terbaik. Dengan speaker system yang terbaik. Betul. Yang ada di epicentrum ini Pak ya. Wow. So selamat datang. Inilah Studio 1 XX1 di epicentrum Rasuna Said Kuningan. Wah. Apa ini? Pak Rohmat mohon ditunjukin Pak. Kira-kira audio visual sistem seperti apa yang ada di Studio 1 ini Pak. Lewat mana nih Pak kita Pak? Lurus aja lurus. Sini ya. Jadi ini kita. Pak. Sistemnya kita pakai Mejerson. Oke. Semua speaker-nya, semua ampli-nya juga dari sound matter ya. Oke. Karena memang aktif ya Pak ya. Jadi power-nya memang sudah ada di speaker-nya ya. Oke. Wah. Ini spesial banget. Oh ini yang jadi total ini ada berapa seat ini Pak? Luasan ini? Di 480 ya. 480 seat. Wow. Ada yang spesial seat. Ini kayaknya juga nggak setiap film boleh dijual ini Pak. Malah nggak boleh gitu ya. Khusus VIP. Jadi netizen ya. Merah aja. Ini VVIP gitu ya. Tapi ini justru yang memang titik terbaik dari ruangan ini gitu Pak. Betul. Oke. Nah ini luasan kira-kira berapa meter nih? Luasnya kurang lebih di 22 x 20an ya. Kurang lebih di 400. 20 meteran ya kira-kira ya. Dan penampakan screen-nya juga gagah banget ya ini ya. Screen-nya dengan luasan. 18 meter x 7,5. 18 meter x 7,5 meter bayangin. Dan ada stage juga di depan gitu ya. Ini penampakan dari depan. Seakan-akan sepertinya netizen kalau nonton bioskop semuanya kan rapi. Screen-nya kita bisa lihat visualnya detail gitu ya. Padahal nanti kita akan lihat dari dekat. Ada perforated lubang-lubang sehingga suara dari speaker screen. Screen channel namanya ya. Screen channel itu bisa menembus sampai ke penonton. Kita nanti akan grebek ada apa di belakang dari screen yang ada di bioskop ini. Boleh Pak ya? Silahkan. Yuk kita grebek sama-sama netizen. Pantengin terus channel kita. Yuk capcus. Oh netizen sound se-Indonesia raya. Saya sedang menelusuri sumber suara yang sepertinya bikin bulu kuduk berdiri dan bulu-bulu yang lainnya ikut berdiri. Dari manakah sumber suara yang muncul? Yuk kita grebek. Dari mana sumber suaranya? Nah mulai terdengar kan? Nah. Wah. Ini sumber suara. Nah ini yang tadi saya bilang sebelumnya ada apa speaker mayor dibalik dari screen di epicentrum XX1. Speaker apa yang digunakan? Nah Pak Rohmat, boleh tolong dijelasin Pak. Lanjutan dari diskusi kita tadi di depan. Speaker utama dari speaker cinema ini mayor tipe apa? Ya, jadi di epicentrum ini kita pakai 5 speaker di belakang layar ya. Ini main speaker-nya ya? Main speaker-nya. Main speaker-nya itu ada 5. Jadi kiri, center, kanan, kiri center, sama kanan center. Jadi adalah 5 posisi. Masing-masing posisi itu ada kita pakai mayor yang Aceron low LF. Aceron LF ya? Low frekuensi. Nah, oke. Kemudian ditambah dengan Aceron 100 untuk high-nya, high dan mid-nya. High dan mid-nya itu Aceron 100. Oke, jadi netizen se-Indonesia Raya ini ya. Ini saya ada di Aceron speaker yang utama di paling kanan kalau dari depan layar ya. Jadi penampakannya gini nih. Tuh, ini adalah lorong yang kita bisa lihat di sana ada Aceron lagi 4 biji. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah speaker yang ada di belakang layar. Jadi kalian kalau nonton nggak pernah kelihatan tuh speakernya seperti apa. Pak, sekarang kita ngobrolin speknya nih Pak. Jadi Aceron 100 yang digunakan. Karena kalau setahu saya, Mayor ini kan punya Aceron 80 dan 100 gitu ya. Itu yang membedakan degree-nya saja. Jadi sudut horisontalnya ya. 80 dan 100. Pak Rohmat, kenapa pakai 100? Itu karena desain ya memang? Desain, karena desainnya. Oh, oke. Jadi dulu Pak Rohmat pokoknya tahu beres dari Mayor udah langsung kepasang di sini ya. Ini nggak kaleng-kaleng guys. Jadi supaya netizen se-Indonesia Raya tahu ya salah satu. Ini the one and only, the best cinema XX1 yang menggunakan Mayor Sound. Tahu saya gitu ya Pak? Ya, satu-satunya. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Nggak kaleng-kaleng gitu ya. Kenapa satu-satunya? Karena kalau semua pakai Mayor Sound, se-Indonesia sinemanya nggak balik modal guys. Jadi buat kalian yang mau mencoba sensasi sound sistem terbaik cinema di Episentrum yang menggunakan Mayor Sound, cobain di Episentrum XX1. Nah, sekarang speknya Pak. Yang di atas itu Aceron 100 itu jadi high sama low-nya. Oh, mid ya sebetulnya. Kita sebutnya mid. Oke, betul. Makanya sebetulnya ini dua box ini mewakili high-mid, lalu ininya low. Low-nya. Jadi mid-nya 15 juga berarti ya? Mid-nya 15, iya. Ya, oke. Jadi, nah ini bentuknya, footage-nya ini seperti ini nih. Aceron 100 sama 80 nih. Jadi driver-nya semuanya sama, tapi yang membedakan cuma dispersi horizontalnya. 80 derajat dan 100 derajat. Kenapa menggunakan 100? Karena menurut saya ini salah satu teater yang lumayan paling gede Pak studionya. Muat berapa Pak? Kurang lebih 480-an lah. 480. Iya. Sip. Sip. 480-sip. Padahal di beberapa studio XX1, beberapa cuma, rata-rata berapa sih Pak? Rata-rata 200 ya kali ya. Oh, rata-rata 200. Rata-rata 200. Rata-rata 200. Apakah ini terbesar? Terbesar, terbesar. Layar juga terbesar. 18. Layarnya juga terbesar. 18 meter. 18 meter kali? Kali 7,5. Kali 7,5. Nah, Netisound, ini ProMedia langsung gerbek sistem. Dan karena banyak juga teman-teman Netisound yang spill, komen gitu. Pak Yuswa, tolong dikulik dong sistem sinema itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bedah. Kita ada di back screen. Screen-nya itu seperti apa? Nanti kita bisa lihat ya. Ini menggunakan screen Harkness. Harkness, tipenya? Tipenya yang ini pakai 140. PL 140. PL ya. PL. Perlax. Perlax ya. Jadi perlax 100 gitu tipenya. 140 ya. Nanti kalian lihat ya dari belakang. Padahal kalau kita nonton bioskop itu, gambarnya kayaknya jelas banget gitu ya. Tapi kalau kita dari dekat, itu perforated semua. Perforated itu lubang-lubang. Kalian bisa bayangin, kalau speaker ditutupin solid surface kan nggak bisa keluar suaranya. Jadi, screen yang kita tonton kayaknya gambarnya aja hidup banget. Ternyata itu ada lubang-lubang. Sehingga suara dispersi dari speaker sebagai sumber suaranya itu bisa nembus sampai ke audiens. Lanjut lagi Pak. Jadi, Aceron yang LF ini untuk low frekuensi. Isinya 2x15 ya. 2x15 in. Lalu mid-nya 15 in. Lalu high-nya, high-nya itu berapa ins ya? High-nya itu 5. Tapi corong ya kira-kira dia ya? Iya, corong. Genera 5 ins. Nanti kita bisa lihat speknya dari Aceron seperti ini. Nah, ini speknya dari Aceron. Yuk, sekarang netizen kita grebek lagi cara pemasangannya. Pak Rohmat, boleh tolong dijelasin ke netizen Pak. Silahkan Pak. Speakernya ini, modelnya. Oh, ini karena memang pas lagi ada rusak satu ya. Betul ya. Oke, nah, mumpung pas lagi dicopot satu, kita bisa lihat tuh netizen ya. Tuh, screennya tuh ya. Nah, itu screennya dari belakang tuh. Nanti bisa di-zoom, nanti footage-nya kita bisa lihat juga. Itu adalah speakernya. Ini lagi diturunin. Ini kalau penampakannya dari dekat. Nah, sekarang kita lihat speknya. Komor dibalik. Gak apa-apa, gini aja Pak. Ini kan Aceron 100 ya Pak ya? Ya, 100. Ini yang tadi ada di atas. Sekarang kita bisa lihat nih koneksinya. Ini RMS atau Remote Monitor System. Itu adalah sebuah protokol untuk mayor. Sehingga kita bisa mengontrol, kita bisa mengkoneksikan nanti dengan ke software-nya. Dulu biasanya pakai MAPP juga gitu ya. Tapi nanti kita akan grebek. Kita akan lihat prosesornya pakai apa. Setahu saya pakai masih zaman Galileo ya. Galileo 616. Ini berarti sistem kira-kira pasang tahun berapa Pak? Kurang lebih di 2012 kali ya. 2012 my friend. Jadi 12 tahun. Sudah 12 tahun. Karena seingat saya Pak, Galileo itu memang sudah discontinue cukup lama. Sekarang kemarin yang dipasang di ballroom aja itu galaksi sudah. Sebelumnya itu Galileo sekarang sudah pakai sistem apalagi untuk yang full system constellation itu sudah pakai Nadia. Nah, ada apa lagi selain itu? Nih lihat ya. Dari dekat ya. Ini listriknya. Karena meyer sound itu semuanya aktif. Jadi nggak ada passive speaker di meyer sound. Koneksinya sudah kayak legeran gini. Jadi aman sekali. Terus kemudian di sini ada input yang pasti input audio signalnya. Semua proper sekali. Groundingnya juga sangat proper sekali. Dia ada sensor-sensornya untuk limiter. Jadi high limitnya ada, low limitnya ada. Jadi kalau misalnya kekencangan atau overheat juga. Jadi sampai temperatur dia bisa ngasih signal. Secerdas ini meyer sound. Mendesain untuk sinema. Ini kelas premium memang kenapa sih speaker premium itu mahal Pak Yuswa gitu ya. Kalau menurut saya memang yang pertama sensor. Sama kayak kita beli mobil, Mercedes, BMW ke atas gitu. Itu sensornya semuanya aktif semua. Begitu juga di speaker-speaker premium. Mau DNB, mau meyer sound, elakustik. Saya pernah Pak Rohmat dulu kabel speaker aja di atas karena kecabut, kelepas jadi nge-short gitu ya. Karena kalau DNB kan pasif gitu ya. Itu powernya langsung protect. Dia begitu ngasih lampu, dia langsung auto protect sehingga tidak mengalirkan daya ke speaker. Bayangkan itu kalau power ampnya tidak punya sensing, punya sensor-sensor seperti itu. Tembus jebol itu udah pasti putus gitu. Ini kebetulan nih Pak, thank you banget Pak Rohmat. Kita pas ada di bawah jadi bisa langsung kulik, nggak perlu manjat. Aceron 100. Lalu yang di bawah ini adalah Aceron LF. Mohon Pak Rohmat, kita lanjut lagi. Suasananya itu seperti apa sih di belakang panggung, di belakang screen dari sebuah cinema. Awas, ada banyak tali ini. Sampai diikat semuanya untuk safety-nya gitu ya. Oke netizen, setelah kita lihat posisi main Aceron-nya, main speakernya, ada 5 titik. Kita akan lihat subwoofer apa yang dipakai di Epicentrum XX1. Let's go! Halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya, Yoswayan dari ProMedia Innovative Solution Channel. Your Trusted Pro Audio Partner. Kali ini saya nggak kaleng-kaleng. Saya sedang ada di Epicentrum XX1. Satu-satunya, the one and only, the biggest cinema studio yang menggunakan Meyer Sound Speaker. Bahkan, screen yang ada di belakang saya ini, lebarnya 18 meter, tingginya 7,5 meter. Menggunakan Huckness Screen. Kalau kalian lihat, biasanya, wah filmnya kayaknya sudah clear detail. Tapi kalau kita lihat dari dekat, sebetulnya ini ada perforated atau lubang-lubang. Sehingga di belakang ini ada speaker yang bisa suaranya terdispersi sampai dengan ke audience. Tadi kita sudah lihat, speaker di atasnya menggunakan Aceron Series, Aceron 100 dan Aceron LF. Subwoofer-nya ada apa aja? Yuk kita grebek subwoofer-nya. Pak Rohmat, silahkan kita lihat. Pak David, yuk kita buka sama-sama. Ini sebuah surprise yang luar biasa. Kita grebek sistem yang nggak kaleng-kaleng. Boleh dibuka, Pak? Boleh. Mohon izin, Pak Rohmat. Wah, kapan lagi kita bisa grebek sistem seperti ini? Inilah, Pak Rohmat, boleh tolong dijelasin, Pak? Speaker apa yang ada di Epicentrum XX1 ini? Ini kita yang subwoofer-nya kita pakai tipe X800. X800. Ini kalau dari size-nya 2x18 ini semua. Dan jumlahnya ada 11 unit. Jadi dengan lebar screen 18 meter, menggunakan subwoofer-nya sampai 11 unit. Nah, Bro David, sekarang kita kemarin habis grebek juga di ballroom. Bro David ini adalah the one and only, technical. Pokoknya everything about technical di XX1, dia, he's the man. Ceritanya gimana dulu ketika menggunakan Meyer Sound Speaker untuk Epicentrum ini? Siapa yang desain, bagaimana prosesnya, kira-kira gimana? Kayaknya waktu itu kan kita pas ketemuan di CinemaCon di Las Vegas. Oke. Itu CinemaCon itu kayak expo tentang film lah ya? Ya, cinema. Cinema semua. Di sana itu pameran proyektor lah, segala macam, sampai film. Nah, terus kita waktu itu interested, kita pengen tahu ya Meyer seperti apa speaker-nya. Terus kita coba satu theater yang flagship kita, itu yang kita pakein Meyer Sound. Gitu ceritanya. Itu dari owner bahkan ikut dateng juga itu? Iya, kalau nggak salah dari owner juga ada otomatis. Nah, terus makanya kita pake ini. Ini semua yang desainin langsung dari Meyer sana. Oh, langsung jadi desainnya Meyer? Iya dong. Jadi bukan lu yang request, gue mau pake ini ya? Enggak, jadi dari Sony langsung. Itu bedanya speaker premium, guys. Kita kasih DNA-nya gitu aja ya, kalau nggak salah waktu kita kasih DNA-nya, layarnya sekian. Terus mereka yang desainin semua, yang tentuin ini semua, kirim proposal gitu, ibaratnya kayak gitu lah. Jadi, kira-kira urutan kerjanya ngirim drawing venue-nya, layout ruangannya, kirim, lalu mereka yang mensimulasikan gitu ya. Otomatis. Oke, jadi lu waktu itu terima desain dulu ya? Iya. Mesti pake apa gitu ya? Oke, ini tadi katanya 2012 ya, Pak ya? Iya, sekitar sekitar, sekitaran ya. Berarti sudah 12 tahun. Kurang lebih. Dan ini X800 masih ada nggak ya? Masih. Masih ya? X800 masih ya? X800 masih ada. Wow, 11 biji. Seri-seri ini masih ada semua, seri-seri ini sekarang. Jadi penentuan titiknya pun semuanya adalah hasil dari sebuah simulasi dari software-nya. Iya. Mayar. Mayar gitu. Nah, mumpung kita ada di depan ini, kita kan bisa lihat juga nih. Netty Sound, biasanya kalau kalian nonton bioskop itu kan ada banyak nih yang dikelihatan gitu ya speakernya. Kalau di epicentrum ini lebih bagus lagi nih, ditunjukin pake LED gitu ya. Jadi titik sumber suaranya pun ada. Nah, atas ini sistemnya seperti apa, Fit? Ini kan di sini kan Dolby Atmos. Dolby Atmos. Jadi ini di atasnya 71, di atasnya 51, ini Dolby Atmos. Dolby Atmos itu kan point base system lah ya, cinema system. Oke. Ya makanya output-output ke sini ini otomatis titik by titik gitu ibaratnya kan. Jadi dia benar-benar point base. Di sini ada sekitar 40 pieces surround speaker. 40 pieces surround. Ya, kalau dilihat yang ada lampu-lampu itu semua. Itu tipenya HMS 10 dan HMS 12 ya. HMS 10 dan HMS 12. Ini yang di pinggir ini 2, ini HMS 12 nih. Ini lebih besar dia. Nah ini supaya kita bisa lihat ya di belakang-belakang ya. Ini jadi yang... Yang ini 2, 12. Yang itu 2, 12. Sama yang di depan ini 12. Nah mungkin kalau dari sisi waktu kita mixing, mastering, bikin film, scoring gitu. Ini yang sering kita liput di konten kita sebelumnya. Ini yang dari ear level. Cuman ini bukan ear level karena kan venue-nya lebih gede. Tapi waktu kita mixing, bikin filmnya, kita bikin entah itu dubbing voice over-nya gitu. Itu kan kita dari ear level gitu kan. Waktu bikinnya gitu. Nah itu dikeluarin ke output-nya yang sisi ini ya. Tergantung. Bisa dibuang ke atas juga? Iya bisa. Kalau konten surround ya. Tapi kalau dialog itu sama sih. Dia pasti tetap dari center keluarnya. Dari main yang speakernya ya. Kalau dialog gitu-gitu. Jadi secara sistem tadi yang 12 berapa unit? 6. Yang 12 berapa unit 6 unit. Lalu yang 10. Yang 10-nya ada 34. 34. Itu dari mereka yang decide waktu itu kenapa yang depan ini pakai ear level. Ini lihat ya langsung ya. Penampakannya ketika kalian nonton di belakang. Nah ini atasnya bagaimana titik penempatannya. Bahkan sampai sudutnya Pak Eberti ya. Karena kan Atmos itu kan 3D kan. XYZ. Jadi sudutnya nggak cuma horizontal vertikal tapi ada sudut ke dalamnya juga. Atmos itu 3D. XYZ gitu ya. Sehingga kalau kalian lihat posisinya itu nggak asal main pasang aja gitu. Jadi sudut kemiringannya. Sehingga semua penonton di semua titik mereka juga merasakan kenyamanan yang sama lah ya. Gitu ya. Oke ini speaker sistemnya HMS yang di atas ya. Ya HMS. Nah kira-kira spek HMS-nya itu seperti ini kira-kira. Nah ini spek detailnya HMS. Oke sebelum kita grepek di control room-nya gitu. Prosesor menggunakan apa? Galileo. Galileo ya. Kalau dari measure-nya kita pakai Galileo. Galileo yang 6, 16 ya. 6, 16. 6, 16. Jadi 6 input, 16 output ya. Jadi Galileo-nya itu setahu saya fungsinya untuk mecah antara screen channel ini low sama high. Untuk filtering sub-nya. Iya kan? Kayak gitu. Nah dia terima input-nya dari prosesornya Atmos. Betul. Jadi prosesor Atmos-nya yang kirim sinyal suara L, CR, dan lain-lain gitu. Prosesor Atmos. Galileo untuk beresin si mirror cell-nya lah. Filter, segala macam dan lain-lain gitu. Nah ini edukasi yang bagus nih, Fit. Boleh tolong kita sharing ya. Jadi sekali lagi kita nggak ada satu pun kita yang lebih, kita nggak ngajarin. Tetapi kita membedah sistem supaya ini menjadi pengetahuan buat setiap kita gitu ya. Bahasa-bahasa di dalam live sound sama di cinema itu kan sedikit berbeda gitu. Kayak tadi waktu mixing Dolby Atmos itu kita sering sebut ear level waktu mixing. Makanya ada di sisi setara dengan kuping gitu. Nah penempatan speaker yang utama itu disebut tadi? Biasanya disebut screen channel. Sebutannya itu screen channel. Screen channel. Dimana screen channel itu yang tadi ada Aceron 100 dan Aceron LF gitu. Kalau subwoofer sama ya istilahnya ya? Subwoofer ya. Atau kalau di Atmos ya bilang LFE. Low frequency effect. Jadi low frequency effect. LFE. Jadi untuk subwoofer di Dolby Atmos disebut LFE. Oke. Kalau di HMSnya apa? Biasa disebut apa? Surround speaker. Surround speaker. Kalau yang di sisi kiri dan sisi kanan disebut dengan Surround side. Kalau di sisi belakang Surround rear. Oke. Kalau di atas disebut dengan top Surround. Nah ini pengetahuan baru kan? Jadi Surround side. Surround rear. Di atas namanya? Top Surround. Top Surround. Jadi speaker yang ada di atas. Ada speaker apa lagi Pak? Yang lain atau sudah semua kita jelaskan tadi? Rear sub. Satu lagi subwoofer. Subwoofer Surround. Oh ini dia. Pakainya tipe Meyer Sound? 500 HP kok. 500 ya. 500 HP. Oh 500 HP. Ya betul. Itu generasi itu. 700 HP itu. Kayaknya sekarang udah discontinued ya? Udah gak ada. Udah gak ada. Cuman bedanya 500 HP itu 2x15. Betul ya? 700 HP itu 2x18 gitu. Nanti speknya 500 HP seperti ini nih. 500 HP. Nah ini hebatnya Meyer Sound. Salah satu produsen cinema speaker yang premium. Yang paling tinggi. Makanya ya orang untuk invest pakai Meyer Sound semua pasti mikir BAB-nya kelamaan gitu ya. Ini bersyukur XX1 ini ownernya betul-betul audio entusias gitu ya. Jadi beliau kepingin ada satu yang keren yang betul-betul jadi ini bukan hanya legacy ini. Ini benar-benar sebuah premium sistem yang dipersembahkan buat Indonesia. Karena this is the one and only di Indonesia. Meyer Sound cinema speaker. Nah Nettie Sound tadi yang seperti saya bilang masih ada satu tipe speaker lagi yang ada di belakang dari studio epicentrum XX1. Apa tipenya? Nah ini. Lihat. Jadi ini ya Pak ya ternyata ya. Ya. 500 HP. Di umpetinya 500 HP ya. Ada berapa Pak? Dua. Oh ada dua. Jadi di ujung kiri dan ujung satunya gitu ya ini. Nah ini juga jadi kelihatan nih. Karena kita sorot jadi kelihatan itu logonya Meyer ya. Ini yang HMS 10 ya Pak ya berarti ya. Yang paling pinggir ya. Yang seron HMS 10. Ya. Jadi itu kelihatan ya itu modelnya. Kalau si cinema biasanya modelnya itu kebalik gitu ya. Low-nya ada di atas lalu high-nya itu corongnya itu di bawah. Ya supaya bisa nembak ke bawah. Kalau kita speaker kan biasanya jadi kayak di balik gitu ya. Nah ini posisinya bukan juga box yang trap zoidal gitu-gitu. Enggak. Tapi modelnya lebih ke mengarah ke bawah. Dan semua di bracket ya Pak Rohmath ya. Sampai yang di sisi atas kelihatan gak nih yang atas nih. Nah itu semuanya diarahkan sesuai angle yang dibutuhkan ya. Posisi CLE. CLE itu center listening area. Jadi ada zona kalau kita biasa bilang yellow box ya. Jadi kita ada area gitu. Seperti dari ruangan biasanya. Mohon diulang tadi Pak. Itu yang disebut dengan CLE. Atau di singkatan dari. Center listening area. Center listening area. Itu istilah dari Atmos ya. Oke. Jadi di Atmos itu kita tentukan dulu RLP. RLP itu kayak reference listening position. Atau titik. Titik center nya studio ini. Oke. Itu biasanya sepertiga dari ruangan. Sepertiga dari ruangan. Sepertiga dari ruangan. Misalkan kita bagi panjang ruangan dari center layar sampai ke di ending belakang. Kita bagi tiga ya. Sepertiga belakang itu adalah titik RLP nya. RLP singkatan dari. Reference listening position. Reference listening position. Dari situ kita kembangkan nanti untuk tentukan CLE. Karena kan semua sepertinya gak harus ke RLP ya. Jadi harus ke CLE. Oke. CLE itu center listening area. Jadi centernya itu yang sisi tengah tadi. Yang kedua ya berarti ya. Center listening area itu istilahnya zonanya. Ya. Yang mengelilingin center RLP tadi. Zonanya itu panjang sama lebarnya itu. Kalau kita tentukan lebar gedung. Oke. Dibagi kita. Dibagi tiga. Oke. Jadi misalkan gedungnya. Lebarnya itu 18 berarti 6 meter. Iya. Itu zona. Lebarnya 6 meter. Nah terus yang panjangnya ke depannya itu. Dari kursi depan. Oke. Sampai kursi belakang. Dibagi tiga. Oke. Jadi ibarat sebuah kotak itu kita bagi cacah tiga lagi gitu ya. Lebarnya juga kita cacah tiga gitu. Oke. Itu cacah tiga ya. Itu semua speaker itu arahnya ke sana. Oh. Karena jadi center listening area. Center listening area. Nah ilmu lagi kan. Nah ada apa lagi Pak Rohmat yang supaya netizen juga bisa belajar mengenai sound system dari sebuah cinema. Yang boleh dibagikan. Saya pikir itu ya kalau untuk yang atmos ya. Ya untuk penentuan titiknya tadi ya. Jadi semua speaker akan ke cacah tiga tadi untuk yang atmos. Beda dengan yang reguler ya. Kayak 51 dan 71. Specker nya gak diarahin ke CLE tadi. Oke. Kalau itu kita bicara surround ya. Surround. Karena Dolby Atmos kan sudah di atas dari surround. Di atas surround 51 dan 71. Iya. Karena kalau kita bicara surround dulu itu ada 5.1. 7.1. Betul. 9.1. Ada lagi 11.1. Nah Dolby Atmos itu sudah setingkat di atas dari surround. Kenapa? Karena dia ada top speaker nya. Atas nya. Karena kalau surround itu masih ear level doang. Terbatas pada itu aja gitu ya. Nah inilah gerbek dari cinema XX1. Dan dari sisi audio nya. Yang spesial. Pakai telur. Menggunakan Meyersound. From USA. Dan semuanya. Perlu netizen tau Meyersound. Bukan merek yang ada. Ada yang made in China atau yang Amerika? Nggak ada. Orano. Semuanya made in USA. Dan Meyersound adalah brand, merek premium yang benar-benar menurut saya masih the one and only. Dari ujung sampai ke ujung. Itu produksi sendiri. Dari down speaker nya, magnet nya, bagaimana mereka ngelem, bagaimana mereka ngelilit, lilitannya, bikin speaker nya sampai elektronik. Dari komponen, dari PCB, dari SMPI, SMPS, input power supply nya, input preamp nya. Semua dibikin sendiri di Berkeley. Semua made in USA. Harga nggak bohong, money don't lie. Jadi buat kalian yang kepingin merasakan sensasinya, jangan lupa datang ke Epicentrum XX1. Dan hari ini, tadi kita disambut dengan, mau launching film tadi Pak ya. Mau launching film, nanti kita lihat trailernya seperti apa. Yuk sekarang kita lihat, apa visual equipment yang digunakan di Epicentrum XX1. Mau nggak Pak Romad? Silahkan Pak. Oh sudah on toh, sorry. Saking enaknya, saking nyamannya, sofanya. Ini adalah CLE, center listening area yang paling but the best dari posisi untuk kita nonton cinema di Epicentrum XX1 yang menggunakan Meyer Sound. Kursinya juga berbeda, tapi ya mohon maaf netizen se-Indonesia Raya, ini kursi nggak dijual. Jadi kalau kalian nonton pasti dapatnya yang merah semua gitu ya. Jadi ini adalah posisi terbaik yang tadi Pak Romad menjelaskan apa itu CLE, Center Listening Area. Nah, netizen se-Indonesia Raya, pasti kalian juga pinisirin penasaran, kepengen denger seperti apa sih sensasinya dari Meyer Sound Cinema Speaker. Yuk kita dengerin sama-sama. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels, to moving around you with 10-point accuracy. Whether the soundscape sets the mood of the scene, Who captures the full extent Do you want to know my secret? Of nature's fury. Nah, sekarang ada apa rahasia dapur dari cinema XX1 yang menggunakan Meyer Sound Speaker? Pak Romad, ini bener-bener jantungnya ini ya, betul-betul yang ngirim signal ke speaker depan gitu ya. David dulu deh, si Dolby ini ke prosesornya atau apanya ini? Ini prosesornya Atmos? Dolby, Dolby. Ya, prosesornya Dolby. Jadi ada, ada tipenya enggak, Pak? Enggak ada ya, memang cuma gini ya. Apanya itu? Tipenya, tipenya dari Dolby-nya. Oh, ini 950A. 950A. Nah, ini yang terbaru. Oh, oke, yang terbaru. Dolby CV 950A. Oke, cuman kenapa di sini masih ada 7.1 gitu ya? Jadi, kalau misalkan kontennya enggak Atmos kan harus tetap 7.1 atau 5.1. Oh, oke. Walaupun kita, ruangannya udah di setting Atmos, eh, webnya udah Atmos, tapi kalau kontennya bukan Atmos ya enggak akan keluar suara Atmos. Oke, jadi kalau kita pakai Dolby 950 ini, sekalipun konten sumbernya cuman 7.1, dia juga bisa akomodit. Tapi kalau surround prosesornya cuman 7.1, ya jangan ngimpi kali ye untuk bisa dapet Dolby Atmos. Oh, oh gitu. Oke, oke. Jadi ini untuk ke semua speaker. Semua audio itu source ada di sini. Semua konten masuk ke processor. Jadi outputnya banyak sekali. Banyak ya. Sebanyak speaker yang kita pasang ya. Outputnya kita, kalau 64 ya. Kalau Atmos itu 64. Jadi masih sisa banyak ya. Kalau analognya dia 16 channel. Oke. Tapi kalau yang digital bisa sampai 64. Oke, jadi input analog 16, tapi extended di digitalnya bisa gitu ya. Oke, oke. Nah, Fit nih. Sebagai orang yang apal mayor ngelotok nih. Kenapa Galileo 616? Ini jadi distribusinya gimana setelah dari surat? Ini yang dibuat ini, buat screen channel. Jadi LCR terus LCenter, LCenter sama sub itu diprosesnya di sini. Jadi misalnya contoh L-nya masuk ke sini. Oke. Kan dia dipecah tuh LF sama Aceron 100 kan? Nah, itu kan filternya di sini dia pake 2 nya. Crossovernya setelah. Crossover unitnya lah. Ibaratnya EQ-nya dan lainnya di sini. Makanya dia kenapa pake 2 Galileo? Karena kan kita butuh fit 5, 5, 6 input sama sub-nya. Itu masuk ke sini, di filter di sini, dikeluarin ke speaker si screen channel itu tadi. Jadi intinya buat netizen yang biasa live pro audio, ini kayak DLMS. Digital Loudspeaker Management System. Jadi speaker management gitu lah ya. Ngebagi kemana-mana. Nah, jadi sistem ini 16, 2 kali. Jadi totalnya kira-kira punya 12 input, 32 output. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, ini buat screen channel. Nah, sekarang ini, Fit. Yang bawahnya ini kok masih ada mayor sound ini lagi nih? Apa nih? Ini, yang bawah ini, ini adalah power supply untuk menghidupkan si surround channel. Si surround channel itu kan pake DC dia. Kualitasnya DC. Segangannya DC. Ya, jadi bukan pake 220. Jadi dari sini, kabelnya ke masing-masing speaker tuh, dia kirim power supply. Gitu, kesana. Dan audio juga ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Oh, audionya juga dari sini. Iya, kalau nggak salah satu kabel tuh ada audio sama power. Euroblock itu berarti ya? Euroblock. Euroblock. Oke, oke. Jadi ngirim signal audio dan ngirim VDC. Iya, betul. Makanya di sini disebut power supply. DC power supply ini ngirim ke semua. Ke semua surround. Makanya kan ada 40 tuh kan tadi kan. Makanya pake 8 x 5. Oke. Ini kan sama channel. Sama channel, satu masing-masing. Ada apa lagi ya, Fit? Tentang Meyer Sound yang perlu netis sound tau nih? Apa lagi ya? Pantesan itu ya, Fit ya? Tadi yang waktu di screen channel, itu langsung connect colokan powerconnya tuh udah leggeran gitu. Karena kalau yang screen channel, AC round itu langsung active speaker, listriknya langsung ke situ. Iya, screen audionya dari sini, audionya langsung. Jadi colokannya langsung AC. Iya. Tapi kalau surround DC. Surround DC. Baik. Pak Rohmat, sekarang kita bahas visual sistemnya. Ini audio kira-kira ini aja kan ya? Benar ya? Iya. Pak Rohmat, pake projektor apa nih kita nih? Kita pake Christy nih. Oh, pake Christy. Christy laser. Kita ini tibuannya 4435. 4435. Dan sudah laser ya? Iya, laser. 4435 udah laser. CP 4435. Jadi 35 lumens. 35 ribu. 35 ribu lumens. Kalian masih pake berapa lumens tuh? Breja atau multifunction gitu. Gitu kan kecil-kecil ya. Ini sudah 35 ribu. Laser pula. Laser pula. Gitu ya. Nah, koneksinya seperti apa? Yuk, sini nih. Monggo Pak Rohmat, boleh dibantu dijelasin ke Neti Sound Pak. Jadi inputnya ini kita langsung digital Pak ya berarti ya? Iya, inputnya digital. Jadi disini ada IMS 3000. Media servernya disini. Jadi konten, semua konten yang kita mau play itu ada masuk ke IMS 3000 ini. Iya. Nah, dia sudah terkoneksi dengan projektor. Jadi media playernya itu sudah pake media server aja Pak ya? DCP. Namanya DCP. DCP. Apa itu kepanjangnya itu ya? Jadi file yang untuk muter di cinema itu namanya DCP. Digital Cinema Package. Digital Cinema Package. Oke. Jadi memang udah pake media server ya gitu. Jadi file-nya juga kualitasnya untuk standar cinema. Ada encryption key-nya. Jadi kalau misalnya proyektor ini ngopi filenya doang tanpa key-nya dia nggak mau jalan. Ada copy protection-nya kayak gitu. Jadi netizen jangan bayangin pake harddisk lu ya. Nge-lag. Dan itu betul-betul kemampuannya untuk nge-play udah nggak ada nge-lagnya itu ya? Nggak, iya. Dia DCP nama file format. Khusus untuk cinema itu berarti? Khusus untuk cinema. Cinema. Digital Cinema Package. Computer based atau? Iya, ini servernya kan ini. Ini tadi file-nya kita ingest ke sini. File videonya itu. Nah, cuman saat kita mau nge-play kita butuh key-nya. Namanya KDM. Oke. Jadi tanpa ada KDM, file itu nggak ada gunanya. Nggak bisa dipilih. Dia nggak akan mau nge-play. Di situlah produsen film memproteksi. Iya. Karyanya. Boleh tayangnya seminggu, ya KDM-nya umurnya seminggu. Boleh tayangnya dua minggu, jam sekian ya. KDM-nya programnya begitu. Di luar itu dia nggak akan mau jalan. Itu ilmu lagi netizen ya. Jadi harus menghargai karya orang lain. Jangan main bacakan-bacakan aja gitu. Karena XX1 kayak begini untuk mempersembahkan sebuah kualitas audiovisual movie yang bagus. Bayar lisensenya juga nggak murah gitu ya. Jadi kita nonton dengan harga bayar nonton bioskop itu tuh sebetulnya sudah murah banget gitu ya. Dengan tuh ternyata di belakang layar begitu komplikatednya. Murah ya. Di apa? Di Asia. Di luar negeri jauh lebih mahal. Oh gitu ya? Iya. Jadi Indonesia termasuk hitungannya murah. Iya. Setahu saya iya. Termasuk. Apalagi dulu ya masih banyak pakai CD bajakan gitu ya. Waduh itu nonton udah digelodok udah ecerannya banyak gitu ya. Tadi selain masuk ke dari DCP yang KDM untuk key-nya terus input-nya apalagi Pak? Ini input digital lagi juga ini ya? Ini sebenarnya kontrol aja sih. Oke. Ini kontrol ke proyektor. Ini kontrol audio ini. Ini yang output audio-nya di IS ya. Oh malah output audio-nya? Iya. Output audio ada di IS. Yang ini yang masuk ke CDP tadi. Yang ngirim ke CDP tadi. Oke. Oh ngesennya dari sini. Jadi memang ini proyektor Christie yang khusus cinema sehingga sampai player-nya, media-nya semua di sini. Cinema khusus player-nya. Tadi saya mau tanya itu Pak Rohmat apakah ada ruangan lain untuk ngeplay lagi? Jadi ternyata sudah built-in gitu ya? Jadi bisa dikontrol di ruang sentral kita. Oke. Via network. Via network. Makanya ada si UTP kabel lalu kabel kontrol ini. Ternyata juga gitu ya. Ternyata akten. Wow. Keren banget. Inilah rahasia dapur dari XX1 yang luar biasa banget. Pro media diberikan privilege, diizinkan. Terima kasih sekali. Sampaikan hormat saya buat manajemen XX1 yang sudah berkenan untuk kita melakukan gerbek sistem mayor sound. Nggak kaleng-kaleng. Itu speaker terbaik di dunia saat ini. Nggak hanya cuman di live pro audio. Tetapi ternyata sinemanya mungkin salah satu yang terbaik juga ya. Bet ya? Salah satu yang terbaik. Ada banyak juga dulu sebelumnya kita bedah juga ya. Beberapa studio dari XX1 ada juga. Masih pakai JBL, ada QSC gitu. Ada juga Pak. Ada juga. Lalu ada satu lagi yang barengannya Christy tadi. Faith Audio itu. Faith Audio ya. Tapi itu merek speaker yang memang under Christy Company gitu ya. Iya. Satu grup ya. Logonya sama kan kayaknya. Ada kayak Christy Speaker. Produsen projector tapi dia juga punya produk audio gitu. Nah Pak, sebetulnya yang Dolby Atmos sendiri itu di XX1 Group itu sudah berapa layar yang? Sampai saat ini sudah 75 layar di Indonesia. 75 layar? 75 layar Atmos. Di luar Jakarta di mana Pak? Supaya netizen tahu Pak. Di luar Jakarta kita ada di Surabaya ada. Surabaya, kota besar pokoknya Medan, Semarang, Makassar ada. Pali Papan ada. Samarita ada. Di Bali ada. Oke. Jadi kalau yang belum Atmos berarti studio-studio itu cuma pakai surround gitu ya? Iya. Surround 5.1 dan 7.1. Oke. Nah, kayak begitu itu tergantung dari size ukuran ruangannya atau apa? Penentuan Atmos atau tinggalnya. Iya. Paling iya. Jadi dilihat dari, karena Atmos itu kan speakernya kan banyak nih. Iya. Kalau lebih kerasa kan harus di ruangan yang besar-besar. Oke. Screen yang besar ya. Iya. Jadi lebih terasa, lebih dapet lah. Tapi kalau di ruangan kecil kan, dibayangin sendiri. Speketnya banyak, nggak bisa banyak juga. Gerungan kecilan. Nah, ini Pak Aromat. Jadi diprioritaskan yang gedung gede dulu. Yang lebih gede gitu ya. Diprioritaskan. Nah, tapi sebenarnya semua gedung bisa. Iya. Semua gedung bisa. Pak Aromat ini kan yang paling ngulik nih. Ini his the man lah di XX1 untuk secara teknikal di lapangan. Sudah pernah nyoba banyak speaker, Pak. Pak, Mayer sound apa kelebihannya yang Bapak rasain? Jadi dibanding speaker yang lain. Dan ini kan baru satu-satunya gitu, Pak. Apa yang paling Pak Aromat rasain? Ini, Pak, sekalian. Yang jelas ya, selamanya ini saya jelas sih lebih bersih ya. Selamanya lebih bersih. Clarity ya berarti. Sound quality. Clarity-nya lebih oke. Bagus ya. Terus, apa lagi, Pak? Disuruh banding. Udah terbaik ya, pokoknya ya. Lebih bagus lah. Lebih bagus lah dibanding yang selama ini. Dibanding yang selama ini dipegang ya. Nah, netizen juga perlu tahu nih. Tingkat kerusakan atau apa. jarang juga gitu, Pak. Karena kualitasnya cukup bagus gitu. Atau pernah kejadian sesuatu yang kelistrikan atau misalnya apa gitu nggak? Kalau selama sudah 12 tahun ini sih ya ada lah beberapa. Tapi so far cukup bagus kualitasnya ya. Kualitasnya bagus lah. Dan Mayer itu salah satu speaker pro audio juga yang garansinya 5 tahun. Jadi tenang ya buat netizen yang wah mau invest buat produksi, buat rental, buat multifunction room gitu. Jangan takut gitu. 5 tahun tidurnya. Jadi kalaupun ada problem, ada masalah. Udah itu swappable tuh. Diganti spare part. Lalu principal juga mensupport distributornya di Indonesia dan bisa mengganti yang baru partnya. Faulty partnya itu nanti dikolek, dikumpulin, dikirim balik ke pabrik. Bukan untuk dibuang. Tapi untuk dianalisa. Terusakannya apa. Sehingga setiap bed, setiap produksi itu adalah sebuah perbaikan demi perbaikan series yang lebih baik gitu ya. Nah sekarang kita rada umpek-umpekan, tetapi umpek-umpekan yang seru nih. Karena saya ada membelakangi Christy 5 Audio. Apa ya? Bahasanya 5, 5 ya? 5. Karena ini dibilang 5 juga nggak F gitu ya. Jadi VV gitu ya. VV Audio gitu ya. Jadi sejarahnya gimana ini? VV Audio ini memang under Christy karena logonya kok sama gitu ya. Memang satu grup ya. Christy. Jadi kalau selama ini netizen kita taunya Christy itu proyektor gitu ya. Ternyata dia punya audio system juga yang untuk sinema. Nah VV atau Pak Rohmat gimana penjelasan sistem ini Pak? Ini dari atas dulu ini Dolby apanya ini? Kalau ini sih ini prosesor dari Dolby tapi yang khusus dulu untuk proyektor 35mm yang film 35mm ini cuma kita setiapin untuk standby aja. Sudah nggak ada kan? Sekarang nggak ada kapal. Ini sebetulnya backup gitu lah ya. Backup aja. Terus ini Pak? Nah ini Dolby Atmos prosesornya ini. Kita pakai CP850. Jadi ini sudah bisa Atmos juga ya Pak ya? Ini Atmos. Sudah Atmos. Oke. CP850. Terus ini ada distributor untuk screen channel-nya doang. Yang audio untuk software-nya. Jadi ini audio kayak multiprocessor matriks doang. Matriksnya untuk yang di screen channel. Screen speaker ya. Galileo lah. Jadi speaker management lah ya. Ya speaker managementnya Galileo. Lalu ini power-power sebenarnya. Power-power setiapnya. Kalau yang ini ada Dolby Atmos Connect atau DAC. Dolby Atmos Interface. Itu yang buat ngirim ke Suron. Ini kita kirim untuk kirim di distributor untuk ke channel-channel Suron. Oke. Nah ini power amplinya. Dikirim ke Mari. Nah netizen ini bedanya ya. Kalau tadi di Mayer Sound kita menggunakan DC. Jadi audio signal dan DC tegangannya itu dikirim langsung dari Mayer dari Mayer power supply. Kalau ini betul-betul low impedance. Jadi power low impedance yang benar-benar nariknya narik kabel speaker. Itu bedanya gitu ya. memang ya nggak bisa panjang-panjang banget karena losses power pasti itu akan terjadi. Dan terdengar kan ini dari background nih. Background suaranya. Noise-nya juga tinggi. Kenapa? Karena fan. Salah satu juga ada di projector juga. Ini powering system dari Vive Audio. Nah untuk projector-nya ini Christy juga pasti ya? Sama-sama. Nah boleh. Mohon nggak Pak Rohmat kira-kira projector-nya seperti apa? Projector-nya sih sama. Sama ya berarti ya? Jadi pakai laser Christy 435 berarti sama 35.000 lumens gitu ya. Nah Pak ini apa sih Pak sebetulnya Pak? Itu projector 35mm yang 35mm yang tadi zaman dulu jaman dulu yang begini. Oh ini sisa aja ya tapi buat jadi museumnya kan. Jadi guys bisa dibayangkan kan bedanya kan? ini adalah projector sistem yang 35mm 35mm gitu ya. Bentuknya seperti apa sih? Tuh loh lihat. Ini modelnya masih pakai pita kayak begini. Nah supaya kita jelas. Supaya kalian bisa membayangkan bagaimana perubahan transformasi teknologi dari 35mm bayangin nih. Kita projector-nya segede lemari kayak polkas gini dan sekarang langsung berubah. nah ini yang laser sudah digital projector by Christy. Kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa gerbek sistem cinema dan inilah visual system dari Christy. Projectornya Christy demikian juga audio sistemnya menggunakan 5 audio. VV gitu ya jangan salah. Yuk kita lihat speakernya bentuknya kayak apa sih? please check it out. Nah netizen saya sekarang ada di studio yang berbeda yang menggunakan 5 audio by Christy. Projectornya tadi Christy audio sistemnya juga Christy tapi miripnya 5 audio gitu ya dan bentuknya lucu nih kayak begini nih nanti speknya juga bisa dilihat ini adalah bentuknya kayak line ray tapi kecil gitu ya tipenya apa Pak? ini Pak kalau yang ceiling yang bentuknya kayak setengah lingkaran tuh kita kita pakai LA4C LA4C ya itu untuk yang di ceiling yang di atas ya berarti ya setengah lingkaran bentuknya oke oh itu bentuknya setengah lingkaran lompong gitu ya setengah lingkaran betul terus kalau yang lainnya yang 1 per 4 lingkaran yang di side di rear sama yang agak depan nih ini kita pakai LA3S LA3S itu untuk side dan rear speaker ya totalnya ada berapa Pak Rohmat? ini studio 2 kita ada 38 speaker surround 38 speaker surround apakah juga menggunakan subwoofer di belakang Pak? rear sub? sama ada rear subnya itu VIV audio juga? VIV audio juga dia pakai yang tipe S215 S215 berarti pasti 2x15 inch betul jadi memang gitu ya VTS studio itu hampir rata-rata ada subwoofer di belakang ya di belakang penonton ya khusus atmos khusus atmos khusus atmos karena kalau surround 1 doang ya di depan ya atau kalau 11.1 juga subnya 1 itu kan sub kan 7.1 itu kan titik satunya itu sub khusus atmos yang ada nah seperti apa subnya penampakannya ayo kita lihat Pak mohon izin Pak boleh Pak kita lihat subwoofer oh kayak begini nah ini kita bisa lihat subwoofernya oh per boxnya langsung 2x18 posisi vertikal gitu ya Pak ya ada 3 box ada 3 box tipe S218 S218 subwoofer 2x18 betul ini juga by VIV audio ya Pak betul tapi malah lumayan ngirit ya cuma 3 tadi bayangin tuh ya ada di Meyer Sound ada sekitar 11 subwoofer sama 2x18 inch nih penampakannya kalau kalian selama ini yang kita lihat kan kayaknya rapi seperti tadi kita kan kita tutup lagi supaya kita bisa tahu perbedaannya nah jadi dalemannya itu kayak begitu gitu ya sepertinya kita waktu nonton rapi-rapi saja gitu ya ini adalah penampakan dari sistem sinema menggunakan VIV audio by Christie perbedaannya seperti apa nanti kita bisa bandingkan dengan yang tadi pernah kita review kita grebek dengan Meyer Sound ada juga yang menggunakan QSC ada juga yang menggunakan JBL yang model lama ini berarti termasuk dalam salah satu yang 75 screen sudah Dolby Atmos wow keren bersyukur kita bangsa Indonesia punya Nusantara Sejahtera Raya perusahaan IPO yang betul-betul mendedikasikan bidang usahanya di bidang sinema dan terbukti sudah melewati sudah berapa tahun ya sudah 30 tahun lebih sudah kena hantam krisis 98 2008 dan yang lebih parah pandemi gak boleh nonton gak boleh ada kerumunan dan puji Tuhan Alhamdulillah bisa melewati semua krisis dan sampai hari ini Nusantara Sejahtera Raya jadi satu company cinema yang terbesar di Indonesia seperti itu ya gak ada yang lain this is the best the biggest cinema company in Indonesia boleh bangga lah kita netizen se-Indonesia Raya jadi kita bisa nonton kualitas film terbaik dengan sound quality terbaik visual terbaik bersama XX1 terima kasih Terima kasih Pak Rohmat so enjoy ProMedia Innovative Solution Channel nikmati konten-konten kita selanjutnya dan semoga jadi berkah kita belajar bersama-sama tentang gak cuman pro audio kita bahkan diversifikasi berkembang sampai ke visual ke lighting so kasih komen kasih masukan saran share dan jangan lupa share sebanyak mungkin supaya pembelajaran tentang audio sistem itu kita memasyarakatkan pro audio dan memproaudiokan masyarakat Indonesia God bless you terima kasih sekali Pak Rohmat kita ProMedia sudah diizinkan untuk gerebek sistem sinema netizen se-Indonesia Raya saya yakin setiap kita bisa belajar dari sistem audio sound system di sinema oke netizen se-Indonesia Raya jangan lupa subscribe like komen kasih masukan yang terbaik masukan yang membangun karena kritik yang baik adalah kritik yang memberikan solusi jadi semuanya bukan untuk kebaikan kami semata tapi untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia sebab siapa lagi yang menjaga industri ini kalau bukan kita-kita sendiri para pelaku industri pro audio setuju ya Pak ya kita harus jaga sama-sama so terima kasih sekali Pak Rohmat David kita sudah gerebek sistem XX1 epicentrum the one and only satu-satunya di Indonesia yang menggunakan mayor sound speaker cinema system wow so thank you banget maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel your trusted pro audio partner peace pro media we serve you better